Kapan konflik Anang dengan Syahrini akan berakhir? Berada dalam situasi seperti ini, tenaga dan pikiran Anang maupun Syahrini ikut terkuras. Sekalipun masih bisa menebar senyum di depan publik, konsentrasi mereka pecah. Termasuk konsentrasi Anang untuk berduet dengan Ashanti. Konon, akibat konflik ini, karir Anang terkena imbasnya. Benarkah meledaknya konflik dengan Syahrini membuat karir Anang merosot tajam dan sepijop? Bagaimana masyarakat memberikan penerimaan karena karya, karena etitude? Ingat, karya, etitude, sosialisasi, kemampaman, berpikir, bagaimana memiliki pemandangan yang tepat, dan bagaimana bisa serve kepada masyarakat dengan baik. Terkait konflik dengan Syahrini, Anang mengaku karir duetnya tidak terpengaruh. Masyarakat masih menunggu dan menyambut hangat aksi duet Anang. Pengamat musik pun menyebut duet Anang dengan Ashanti masih cukup kuat dan tak runtuh oleh sensasi. Masih banyak job yang akan mengalir. Lantas bagaimana dengan Syahrini? Situasinya bisa saja berubah, bila Syahrini tidak mempunyai amunisi yang cukup untuk berlaga di persaingan musik Indonesia. Tapi lagi-lagi kita akan melihat apakah ada lagu hits yang lain yang akan dirilis oleh Syahrini selepas lagu ini. Biasanya durasi atau panjang lagu itu tidak lebih dari 3 sampai 6 bulan. Setelah itu memang harus didukung oleh lagu-lagu yang lain yang memiliki kekuatan yang sama. Ingat, yang mengerti kualitas adalah masyarakat sendiri yang memberikan kualitas itu. Dengan sendirinya akan muncul. Memanasnya konflik dengan Syahrini bukan hanya menjadikan Anang kian jauh dari mantan pasangan duetnya itu. Namun bisa juga merobek citra dan reputasinya yang begitu cemerlang pas cacerai dengan KD. Tapi bukannya turun pamor, Anang dan Ashanti justru mendapat tawaran membintangi iklan. Karena itu Anang tak henti-hentinya mensyukuri rejeki di tengah konflik ini. Ya enggak, Alhamdulillah kan kita ada iklan ya. Kita lagi persiapan rekamannya karena di iklan itu visualnya kita dipakai dan ada rekaman suaranya juga. Jingle iklannya kita punya menyanyikan berdua gitu. Waduh, aku juga bingung ya dari tim mereka aku enggak mengerti ya kenapa kita yang ditunjuk. Ya aku cuman bilangnya bahwa ya rejeki kan enggak bisa diilih ya. Datang aja rejeki gitu, Alhamdulillah ya.